Lantas, siapakah penyerang yang pantas direkrut Persik Kediri, saat jendela transfer paru musim dibuka? Jika kita melihat pada kompetisi sepak bola di timur tengah, ada banyak predator yang pantas dijadikan target transfer, bagi macan putih. Mengingat saat ini, Persik Kediri masih harus berjuang lepas, dan terhindar dari degradasi. Nama yang pertama muncul, ialah Manu Jalilov. Sosok striker ini mungkin tidak terdengar asing, bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Maklum saja, striker asal Tajikistan ini, pernah memperkuat dua klub besar Indonesia. Sriwijaya FC dan Persebaya Surabaya, pernah memakai servisnya di kompetisi Liga 1. Selama berkompetisi di Indonesia, dirinya tercatat berhasil melesakan total 15 gol dari dua klub yang berbeda. Bersama Sriwijaya, dirinya berhasil melesakan total 7 gol dari 30 penampilan.